Hai terima kasih saya enggak kecewa Mbak waktunya sebentar ini hehehe tapi Alhamdulillah kuliahnya apa sebenarnya tadi Paiwan kan apa ya pola pikirnya beliau sudah jauh banget dari kami-kami gitu saya makanya makanya saya manggilnya beliau prof gitu ya sebenarnya itu jadi saya ngikutin yang apa yang beliau sampaikan awalnya memang agak-agak bingung juga Blank tapi Alhamdulillah sedikit-sedikit sih lebih paham mengenai konsep karnus ini untuk ya kami tunggu untuk yang materi selanjutnya ya terima kasih salam sejahtera luar biasa saya baru pertama kali ini mengikuti kuliah dan studi ke karnus tadinya saya nggak tahu apa itu karnus ternyata disini adalah para kumpulan pendekar untuk pengobat untuk apa memberikan solusi kesembuhan dari penyakit saya ngomong penyakit kenapa kok ngomong penyakit aja karena penyakit itu sulit untuk didefinisikan dan penyakitnya itu banyak semoga untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang belum pernah kenal dengan produk ini bisa menjadikan solusi yang tepat karena itu saya juga menghimbau perobatlah pada orang yang tepat dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat dengan biaya yang tepat semoga semalam sukses Amin saya Ali Farman kesan saya acara ini pertama eh substansinya sangat berkualitas membuka banyak kawasan baru terutama bagi saya orang awam dan yang terpenting adalah misi yang akan disampaikan adalah sangat penting bagi masyarakat karena kesehatan saat ini merupakan hal yang primer di tengah masyarakat kita pesan saya agar acara ini lebih banyak atau lebih sering diselenggarakan di seluruh elemen masyarakat agar banyak masyarakat yang lebih tahu lebih paham mengerti dan akhirnya mengaktualisasikan konsep karnus ini dalam kehidupan mereka sehari-hari terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya kesan dan kesan saya dalam pertemuan ini Alhamdulillah saya menemukan saudara-saudara saya yang penuh keikhlasan saling berperagi dalam hal ilmu kesehatan mudah-mudahan pertemuan seperti ini bisa di berbanyak lagi dan disering lagi dilakukan agar obat Herbar Alga ini bisa cepat dikenal oleh masyarakat dan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat khususnya dan umumnya masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan semua yang hadir disini senantiasa dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan kisah bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik yang lebih sehat lebih bermanfaat dan lebih penuh keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu aja yang dapat saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya dokter Naili dari Sidoarjo di sini saya mendapat ilmu yang luar biasa ya tentang fungsi dasar tubuh dan metabolisme makanan tingkat sel berdasarkan konsep karnus yang mungkin berbeda sekali dengan konsep di ilmu kedokteran yang pernah saya dapat dan ini merubah mindset saya tentang bagaimana mengatasi beberapa penyakit utamanya penyakit-penyakit degeneratif yang tadi dijelaskan bahwasannya mengatasi penyakit itu dari lambungnya dulu dan itu menarik buat saya kemudian yang kedua saya juga berterima kasih juga ya karena ditambah lagi dengan praktikum sehingga setelah teori ada praktikum itu serasa ada pembuktian pembuktian ilmiah tentang adanya teori yang saya dapat tadi Alhamdulillah saya bertemu dengan karnus konsep karnus yang dikenal dengan pendekar musantara sebuah konsep yang luar biasa yang digali secara ilmiah mengembalikan pemikiran kita yang seportif dan jujur sesuai dengan konsep penciptaan manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep ini harus dikenal oleh banyak kalangan dan dikenal sebagai paradigma baru dalam dunia kesehatan harus karena ini luar biasa terima kasih terima kasih udah dikasih kuliah konsep tentang karnus mudah-mudahan saya tunggu buat acara selanjutnya karena kesan-pesan saya bisa berbagi sama teman-teman terkait konsep karnus sampai ketemu di karnus berikutnya suatu workshop dan pelatihan yang luar biasa karena ini barangkali berbeda dengan paradigma medis konvensional jadi selama ini kami belajar tentang biokimia kami menghafalkan nama-nama asam lemak yang sangat banyak sampai kemudian kami bingung juga untuk apa belajar asam lemak itu karena kami kemudian juga tidak paham tapi dengan belajar pada hari ini kami tahu esensi dari metabolisme lemak itu sebetulnya adalah kalau peran lambung itu baik maka tidak ada masalah pada nilai-nilai profil lipid yang tinggi yang selama ini selalu kita ributkan tentang LDL yang tinggi TG yang tinggi APOB yang tinggi ternyata akar masalahnya adalah pada metabolisme awal di lambung nah ini yang selama ini belum pernah kami temukan jadi kalau metabolisme lemak di lambung kemudian tidak tuntas maka ini akan kebawa namanya efek domino ini yang menyebabkan TG tinggi profil lipid tinggi APOB tinggi moga-moga pada pelatihan-pelatihan berikutnya ini bisa memberikan pencerahan terutama pada terapis, tenaga kesehatan tenaga medis untuk kemudian memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kami berharap dari Karnus, Algarusan ini tidak bosan-bosan dan lebih aktif untuk datang ke daerah-daerah memberikan pencerahan-pencerahan kepada tempat-tempat yang dirasa sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu kan sudah mengikuti rangkaian kuliah dan workshop hari ini boleh gak sih memberikan kesan dan pesan selama mengikuti seharian dan mungkin besok seperti apa sih acara hari ini? silahkan terima kasih mbak sebenarnya saya baru tahu hari ini yang namanya produk S. Algar kami baru tahu tapi kami setelah mengikuti dari awal sampai dengan malam hari ini kami sangat tertarik dan juga kami dapat banyak ilmu baru yang sebenarnya kami sudah tahu sebagian tapi ini lebih diperdalam lagi yang ada hubungannya dengan kesehatan kalau ibu bagaimana kesan dan pesan untuk acara hari ini? sama seperti Lennon Ferry kami juga baru pertama kali mengikuti seminar seperti ini sebelumnya mungkin kalau yang teori-teori seperti yang dijelaskan tadi di kuliah juga pernah sempat pernah ada tapi kalau untuk yang seperti praktik-praktik tadi yang sudah dilakukan itu belum pernah sebelumnya jadi sebelumnya juga kami belum pernah mendengar tentang Algati jadi ini juga menambah pengetahuan kami tentang Algati ini jadi setelah adanya penjelasan secara materi dan adanya praktikum jadi lebih jelas ya bu seperti apa produk kami Algati bekerja begitu ya kemudian seandainya nih ada waktu lagi ada kuliah workshop lagi apakah ada kesan atau pesan ingin seperti apa acaranya nanti? tetap dibuat praktik seperti ini jadi kalau misalnya kuliah-kuliah gitu aja mungkin kebanyakan yang ngantuk terus gak bisa membayangkan seperti apa betul jadi kalau misalnya praktik-praktik seperti ini jadi kita juga lebih paham karena langsung dikerjakan yang tadi udah dijelasin lebih paham lagi karena ada praktikum oke terima kasih untuk ibu semoga bisa mengikuti acara selanjutnya dan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih